Hai kabel merah sama hitam itu nyalanya seperti ini berarti ini lampu stoplamp seperti ini ya guys ya oke kita pasang sambungan kabel-kabelnya ya kabel TLD kita masukkan lewat lubang bawah kita tarik dari dalam sambungan kabel yang kita gunakan dari jalur stoplamp kita ambil bagian tengah saja bisa dikupas ya guys ya pas lapisan pembungkus kabel jangan sampai kepotong kabelnya Oke jumlah kabel stoplamp ada lima juga kita kupas masing-masing kabel ya sambung secara paralel kabel hitam atau ground dengan kabel hitam juga yang dari stoplamp sambungnya harus benar ya guys harus kencang seperti ini secara saya nyambung-kabel setelah disambung baru kita lapis dengan solasi kita bungkus pada solasi harus rapi ya jadi kabel hitam dari TLD disambungkan dengan kabel hitam yang dari stoplamp ini adalah kabel negatif kemudian kabel warna biru kita sambungkan ke kabel warna merah stoplamp ini fungsinya sama sebagai lampu running atau lampu malam ya dan ikat juga terus kencang oke kalau sudah terasa rapat sambungannya lalu kita bungkus lagi dengan menggunakan solasi usahakan serapi mungkin ya ya biar tidak terkelupas lah kalau misal terkelupas nanti jadinya kolus lain kabel warna merah itu berbeda-beda ya guys ya jadi harus kita pastikan oke sekarang kabel warna merah kita sambungkan ke kabel warna biru yang dari di lttd ke stoplamp ini ke stoplamp ini warnanya merah warna merah jadi piring warna merah di stoplamp 3 in 1 warna merah warna merah so кabel warna merah jadi kebalikannya oke setelah itu kita mencduk sampai solasi juga jadi untuk sambungan harus benar-benar nafas jangan sampai gendol biasanya kalau kita nyambung kabel tidak nafas itu nanti akan terjadi percikan halus listrik yang bisa mengakibatkan sambungan kabel itu melenek oke sisa dua kabel sama-sama warna kuning kalau di stop lamp itu warnanya putih sama kuning kalau yang putih ini bagian kanan kalau yang kuning ini bagian kiri jadi kita kupas lagi ya kita kupas kita keluarkan saja biar kelihatan serabutnya oke kita pastikan dulu kabel sen ini bagian kiri atau kanan oh ini kanan oke oke dari stop lamp ini kiri dari tali di kiri kita sambung juga ya kemudian yang tali di kanan kita sambung ke kabel warna putih stop lamp terimban jadi seperti ini guys untuk kabel sennya baru kita bungkus masing-masing kabel dengan solasi dan juga kita akan menanggap kelihatan serabutnya dan juga kita akan menanggap kelihatan serabutnya kita rapiin kemudian saya panaskan dengan membekan api kita panaskan dengan api biar sambungan solasi ini rapat biar makin lengket jadi susah terlepas oke lalu kita bungkus semua kabel dengan menggunakan solasi kita jadikan satu ya biar kelihatan rapi biar tidak kelihatan kabelnya lagi guys biar seperti kabel bodi yang mulus warna hitam oke selesai sudah ya guys ya cara sambungnya setelah semuanya terkoneksi baru kita rapiin pasang lagi ya guys ya pasang tutup bagasi ini masukkan clip juga ini kan silahnya kita masukkan ke lubang ya berikut yang sebelah juga ini gunanya supaya tidak lepas oke oke guys selesai sudah oke guys terpasang sudah LTD nya kita lihat hasilnya seperti apa kita nyalakan ya hasilnya wow keren guys ini keren dong ini display nya seperti lampu rame kita tes pakai side kiri ya oke ini nyala sendiri kemudian kita coba lihat kanan lebih jelas sekali kalau dari belakang sekarang kita coba pakai stopnya lampu rame jadi kalau lampu rame nyalanya seperti ini nah gitu guys oke rasanya puas sekali ya nah seperti ini ini hasilnya keren ya mudah juga menggantikan spekturnya original ini jadi spektur tolong panel ini bisa digunakan menjadi file ini jadi selain untuk pemasangan plat nomor disini juga ada variasi lampu tambahan yang bisa membuat lampu rame yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih keren untuk guys oke terima kasih terima 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 terima